selamat menikmati sore sore komandan saya maaf sedikit ganggu nih dan katanya mau tanya soal cara kerja dan safety oh bukan itu tapi yang ini nih sorry tolong pencerahannya komandan katanya saya dikasih orang kantor seperti ini ada attachmentnya untuk bahan interview by skype via phone katanya saya kurang paham apa maksud semua itu kebetulan posisi saya sebagai EB di kapal dan mohon bantuan dan pencerahannya komandan terima kasih jadi saudara ANS Arun ini dia sedang mengikuti akan mengikuti seleksi salah satunya interview melalui skype untuk menjadi seorang EB di kapal dan orang kantor memberikan kisi-kisi ada 14 item yang barangkali akan ditanyakan oleh seorang interviewer sepertinya ini interviewnya dalam bahasa Inggris karena tema-temanya juga 14 item ini dalam bahasa Inggris nanti saya akan bacakan dalam bahasa Inggris dan saya akan jelaskan dalam bahasa Indonesia apa perlu saya jelaskan pakai bahasa Inggris ya contoh jawabannya saya rasa tidak perlu lah karena yang terpenting kalian rekan-rekan memahami bagaimana isi dari maksud dari pertanyaan ini dan jawabannya ada 14 item tapi sebelum mulai kisah itu mohon maaf kalau ada sedikit berisik kedengaran dari luar orang-orang di luar masih ada kegiatan 17 Agustus yang tadi rame sekali di bawah ada anak-anak tadi ada yang bermain pingpong ada yang bermain kartu ada yang bermain catur dan memang setiap tahun kalau 17-an rumah saya sudah rame oke kita mulai saja ke pertanyaan yang pertama yang pertama eh garis besarnya aja dulu ya jadi yang pertama disini ditanyakan specific duties and described job description tugas khusus dari seorang EBI kemudian job description atau pekerjaan tugas-tugas seorang EBI kemudian yang kedua safety procedures bagaimana safety procedures untuk seorang EBI kemudian nomor tiga rules of the road yaitu P2TL atau aturan alu lintas di lalu different shade lights yaitu membedakan lampu-lampu di laut dan shapes juga apa namanya simbol-simbol shapes ya apa ya shapes dalam bisnisnya as per call rig sesuai dengan P2TL yang keempat flags utilized during bunkering yaitu penggunaan bendera-bendera di kapal bunkering piloting diving operation nomor lima different types of steering macam-macam steering kemudian disini ada nomor enam work permit nomor tujuh tentang sopeb nomor delapan tentang PSC inspection different emergency alarm on board ini pertanyaan lumayan untuk EBI ini yang sembilan ada BT BT itu apa saya kurang paham ya different types of fire extinguishers macam-macam fire extinguishers lalu nomor sepuluh marfol anexis yaitu anex tentang marfol kemudian proper garbage disposal and segregation yaitu pembuangan sampah secara betul dan pemisahan sampah yang ke sebelas different types of road splicing yaitu macam-macam splice atau kalau orang Indonesia bilang nge-plash macam-macam plash ya garis besarnya tali temali nomor tiga belas tentang ISM code dan nomor ke tiga belas SDSD ISPS maritime security level ya artinya gangway watch dan yang keempat different cargos loaded macam-macam cargo yang dimuat ke atas kapal jadi ini tema-tema yang dipertanyakan dalam interview seorang EBI dalam mali ini yang dia dapatkan saya berharap mendapatkan gambaran bagi EBI-EBI yang lainnya oke kita langsung saja ke nomor 1 specific duties and describe job description apa specific duties atau tugas utama seorang EBI di atas kapal itu yang spesifiknya di antara jabatan yang lain adalah memegang kemudi atau sebagai helm smeg ketika kapal maneuvering atau ketika coastal dimana biasanya daerah coastal dan kapal maneuvering di alur maupun keluar masuk ke labuhan itu steering itu di operasikan secara manual dan EBI itu bertugas untuk memegang steering saya mengambil referensi pada kapal-kapal besar ya jadi seorang EBI harus memahami bagaimana mengoperasikan steering dan bagaimana memeriksa apa menerima order dari pandu bagaimana menjawabnya bagaimana melakukannya dan bagaimana melaporkannya seperti itu rekan-rekan bisa klik link di atas ini tentang steering semua setelah saya bahas disitu tentang steering kemudian describe job description tugas-tugas EBI itu apa sih tugas utama yang tadi spesifiknya yaitu sebagai helmsman memegang kemudi tugas yang lainnya seorang officer bukan seorang officer tapi chief officer dan captain management level itu memiliki kewenangan biasanya di setiap perusahaan untuk memerintahkan EBI untuk bekerja harian dalam artian dia mengikuti perintah bagaimana tugas-tugas yang diberikan kepada bosun artinya EBI juga bisa ditugaskan untuk membantu bosun menyelesaikan tugas-tugas harian seperti pengecetan kapal pengatokan kapal membersihkan kapal dan juga maintenance alat-alat didek dan semua jenis pekerjaan yang diperintahkan kepada bosun untuk diselesaikan biasanya molim 1 memerintahkan kepada bosun secara harian dan bosun dibantu oleh EBI dan juga OS kadang-kadang ada deckboy untuk menyelesaikan itu menyelesaikan tugas hariannya dan melaporkannya kepada molim 1 di akhir hari misalnya jam 17.00 itu job description di seluruh EBI kemudian ketika maneuvering tidak dianjungan kadang-kadang EBI kan ada 4 jadi EBI itu biasanya ada 3 satu maneuver di anjungan nah yang lainnya ketika maneuvering mereka biasanya standby di offstation yaitu di stasiun belakang untuk pengaturan tali membantu molim 2 biasanya di belakang molim 2 untuk mengatur tali disitu EBI biasanya harus bisa mengoperasikan windlass ataupun mooring winch kemudian bagaimana menyusun tali tali itu digelar dan juga bagaimana melempar heavy line harus memahami bagaimana menurunkan tali menarik tali dari takut safety nya seperti apa dan juga bagaimana melepas tali takut yang terpenting ketika kita menarik atau ketika melepaskan tali takut itu yang terpenting biasanya di tali pakai N apa namanya N drum drum N dari windlass dari mooring winch lalu sebaiknya talinya itu di stopper dulu setelah di stopper kemudian di slack jangan sekali-kali melepas messenger line dengan tangan dari N drum karena biasanya ketika kencang dia langsung terhentak dari kencang langsung terhentak menjadi lemas sehingga stopper menjadi terlalu kencang atau orang terlalu menjadi kaget tetapi slack dengan power secara perlahan ketika stopper sudah kencang atau tali takut itu sudah mulai lunak si tali messenger line itu baru dilepas dari N drum kemudian dibelit di boulder setelah dibelit boulder baru dilepaskan matanya dari boulder itu baru kemudian diulur perlahan mengikuti sampai habis tali besarnya itu setelah habis baru kita bisa lepas gulungannya dari drum N lalu bukan bukan drum N dari boulder kemudian diikuti sampai ke batas cok lalu dilepas jangan dilepas begitu saja itu standar safety lalu yang kedua EB disini akan ditanyakan tentang safety procedures prosedur keselamatan atas kapal bagaimana pada dasarnya seorang EB harus mengetahui standar pekerjaan jenis-jenis pekerjaan dan safety procedure untuk tiap pekerjaan tersebut misalnya begini di perusahaan itu biasanya ada suatu tabel tertentu dimana jenis pekerjaan itu PPE ataupun personal protective equipment apa yang harus dipakai misalnya pekerjaan pengetopan standar yang dipakai adalah safety helmet of course kemudian safety goggles itu harus dipakai kemudian safety mask masker dan juga gloves yang dari kain ataupun leather gloves dan overall tentu saja overall kemudian safety shoes itu standar pekerjaan misalnya pekerjaan high loft di tempat yang tinggi tentu PPE yang tadi ditambah misalnya safety harness ada pun safety belt untuk perusahaan saya itu tidak dipakai lagi itu dilarang dipakai tetapi diganti dengan safety harness atau misalnya pekerjaan enclosed space selain PPE yang standar tadi kita juga misalnya safety procedure disini harus mendapatkan permit misalnya permit dikeluarkan oleh kapten dan pengecekan lakukan oleh chief officer atau kepala kerja dan sebagai supervisor field supervisor bosun harus memastikan bahwa keadaan pekerjaan tersebut sesuai dengan item checklist yang ada pada permit tersebut begitu juga hot work misalnya membantu pengelasan mandor atau membantu fitter standar PPE disitu harus dipakai dan juga ada hot work permit kemudian misalnya menggerinda menggerinda itu yang paling penting pada menggerinda itu diusahakan tidak memakai kaos tangan kain karena bisa menggulung pada dirinda itu sebaiknya pakai leather gloves lalu yang ketiga rules of the road yaitu peraturan lalu lintas mengapa ini sangat penting karena seorang abby itu dianjungan nah jadi sekali lagi mengapa rules of the road atau P2TL itu harus dipahami oleh seorang abby karena seorang abby dia dianjungan tidak hanya sekedar memegang kemuli tapi dia juga kadang ditugaskan sebagai look out yaitu pengamatan keluar untuk melaporkan kapal-kapal yang berbahaya atau target-target yang berbahaya tanpa memahami rules of the road P2TL maka si abby itu tidak akan efisien melaporkan kapal-kapal yang berbahaya atau tidak karena apa jika terlalu banyak laporan target-target yang tidak penting dilaporkan pun itu menjadi overload too much information bagi officer dan kadang-kadang memusingkan mungkin kapten yang sedang maneuver grogi kemudian hal yang tidak penting dilaporkan malah menjadi marah biasanya seperti itu nah peraturan lalu lintas misalnya yang paling penting dipahami oleh abby itu biasanya adalah crossing situation karena ketika kapal crossing dia melihat kapal crossing dia harus melaporkan kepada officer-nya nah kapal yang crossing itu ada dua yang paling diperhatikan itu yaitu kapal yang di sebelah kiri yang terlihat warna hijau itu berarti dia crossing jika atau kapal yang berada di sebelah kanan lampunya berwarna merah itu artinya crossing nah yang paling berbahaya adalah kapal yang ada di sebelah kanan dan terlihat lampunya berwarna merah karena apa itu berbahaya karena kita harus menghindar dari kapal tersebut karena kita sebagai giveaway vessel nah target-target seperti itulah yang harus dilaporkan kepada officer dan juga abby harus mengerti apa itu bahaya tubuhkan nah disini danger of collision diatur di dalam P2TL apa itu bahaya tubuhkan karena abby harus melaporkan target yang berbahaya yang memang memungkinkan untuk tubuhkan sehingga target-target yang tidak memungkinkan untuk tubuhkan tidak ada bahaya tubuhkan tidak perlu dilaporkan supaya tidak overload dan supaya tidak confused nah bahaya tubuhkan itu ditentukan dalam P2TL itu yang pertama itu ada pendekatan jika jarak terhadap tariknya itu semakin dekat yang kedua baringannya ataupun arahnya itu tidak berubah nah jika abby melihat suatu target apakah itu fishing boat apakah itu kapal lain apakah itu buoy apakah itu pulau baringannya tidak berubah dan kapal semakin saling mendekat semakin mendekati maka itu pasti ada bahaya tubuhkan oleh karena itu abby harus melaporkannya kepada officer kemudian differentiate light shapes as per core leg yaitu membedakan lampu-lampu A mengenai lampu-lampu disini saya mengambil referensi pada rules 27 bukan rules 27 tapi disini ada apa light and shapes disini dimana abby harus mengerti power driven vessel misalnya kapal yang sedang berjalan itu lampunya biasanya must head forward light lampu tiang di depan kemudian lampu tiang di belakang jika kapal itu lebih dari 50 meter kemudian lampu lampung kiri kanan yang kiri itu merah yang kanan hijau dan lampu buritan di belakang kemudian abby juga harus mengerti lampu yang utamanya misalnya pilot vessel karena ketika jaga di anjungan abby melaporkan ada pilot vessel mendekati misalnya nah pilot vessel itu apa namanya dia harus menunjukkan lampu biasanya bukan biasanya harusnya putih dan merah vertikal jadi yang putih di atas yang merah di bawah kemudian ketika pilot apa kapal pilot tersebut sudah berjalan atau underway dia memiliki side light kiri merah dan kanan hijau nah yang berikutnya fishing vessel fishing vessel itu lampunya di atas merah yang di bawah putih kebalikan dari pilot vessel itu abby harus mengerti lalu ada towing atau pushing nah ini harus dipahami juga oleh abby karena ketika ada suatu kapal towing crossing itu kadang dia restricted ability to menunggu dan kebanyakan kapal tenaga itu menghindari kapal towing nah kapal towing itu biasanya memakai lampu dua lampu merah dua lampu putih di depan sebagai lampu tiang jika towingnya itu lebih dari 200 meter maka menjadi 3 nah jika dilihat dari belakang dia memiliki lampu towing yaitu lampu yang memiliki sektor sama dengan stone lain tetapi warnanya putih nah itu harus dilaporkan kepada officer sudah berapa menit nih wah 16 min tidak apa-apa ya sebentar minum dulu lah maaf ya kemudian pertanyaan yang keempat flags utilize it during bunkering piloting diving operation bendera-bendera yang dipakai ketika bunker apa itu yaitu bendera meronang merah atau bendera bravo kemudian piloting bendera pilot bendera putih merah atau bendera ha kemudian diving operation bendera alpha yang berwarna biru jika misalnya ada penyelaman itu harus mengibarkan bendera diving dan bendera-bendera lainnya nah ada yang paling penting saya waktu itu pernah mengomentari tentang film Captain Phillips waktu itu kapalnya sandar di salalah tetapi bendera yang dikibarkan di monkey islandnya itu bendera amerika itu adalah praktek yang salah karena bendera register itu ataupun bendera kapal itu nationality flag itu harus diletakkan di belakang jadi ketika kapal apa ya di kapal Captain Phillips tersebut sandar di salalah dia mengibarkan bendera amerika malah di atas tidak seharusnya dia mengibarkan bendera oman waktu itu dan di belakang dia mengibarkan bendera apa namanya bendera amerika nah satu lagi misalnya sebuah kapal berbendera korea lalu dia bersandar di pelabuhan korea maka dia tidak perlu mengibarkan bendera korea di monkey island itu tidak perlu karena apa dia pribumi nah bendera-bendera yang di monkey island itu sebagai courtesy flag ataupun bendera penghormatan karena apa karena suatu kapal itu adalah sebuah teritorial suatu negara jadi kalau kapal berbendera korea berbendera korea itu merupakan wilayah teritorial korea dan ketika dia datang ke negara lain untuk menghormati negara lain dia mengibarkan bendera negara lain paling tinggi di monkey island sebagai penghormatan bagi negara yang disinggahi nah ada pun kapal bendera korea singgah di korea itu tidak perlu mengibarkan bendera karena itu pribumi tetap bendera registra itu harus di belakang seperti itu kemudian oke yang nomor lima apa different types of steering nah macam-macam steering disini rekan-rekan bisa mengklik referensinya disini itu video tentang steering dimana disitu saya bahas cara kerja sistem steering komponen-komponen steering kemudian wind order bagaimana komunikasi antara pandu dengan AB dan macam-macam ada steering mode ada manual auto steering ada heading control system track control system ada manual steering non-follow up ada follow up apa itu bedanya sudah dibahas semua disini kemudian working permit nah yang diperlukan untuk working permit biasanya seperti hot work permit pengelasan kemudian high loft atau bekerja tempat tinggi kemudian enclosed space apa lagi ya pokoknya pekerjaan pekerjaan yang berbahaya itu semua memiliki work permit yang nomor 7 SOPEP SOPEP itu adalah ship oil pollution emergency plan SOPEP itu jika bagi AB apa itu yang penting yang penting bagi AB itu harus memahami tugasnya ketika terjadi pollution on board tugas AB pada saat pollution on board itu bisa dilihat dari master stage master list itu master list ada di anjungan ada di tempat publik ada di ship office itu bisa dilihat apa tugasnya itu SOPEP dan dia juga harus mengerti cara penggunaan alat SOPEP alat-alat SOPEP banyak seperti whale boom kemudian scoop ada ember ada sodas dan harus mengetahui dimana letaknya itu yang penting yang ke delapan port state control inspection nah AB harus mengerti tentang port state control inspection tidak terlalu detail seperti officer yang biasa ditanyakan kepada AB pada saat PSD inspection adalah emergency alarm nah apa emergency alarm apa itu file alarm itu seperti apa obedience seperti apa kemudian oil pollution seperti apa nah pengalaman saya di beberapa perusahaan sedikit berbeda dulu di hanjin berbeda di rpni berbeda di msc berbeda dan sekalian berbeda jadi file alarm di perusahaan saya sekarang itu 5 tiup 5 tiup panjang kemudian obedience 7 tiup pendek dan 1 tiup panjang ataupun general alarm 3 tiup panjang jadi pastikan ketika Anda naik kapal itu memeriksa master station dan ketahui emergency alarm itu seperti apa itu yang penting untuk post-secondary inspection hal penting lainnya tentang PSD yang ternyakan kepada AB harus mengerti DPA kemudian SSO satu lagi CSO company security officer itu sebenarnya banyak sekali orang yang salah memahami disini kita tidak perlu hafal nama dari DPA CSO SSO tidak perlu hafal karena apa kita hafal namanya apa gunanya yang terpenting adalah kita mengetahui bisa menunjukkan biasanya DPO SSO CSO itu ada di dalam suatu kertas kemudian wajib di display di tempat-tempat publik seperti di mess room di recreation room kemudian di public space dan ketika kita ditanya seperti itu dan kita tidak hafal kita bisa menunjukkan kepada BSC oh sir I forgot I forgot saya tidak hafal tetapi saya bisa menunjukkannya ini loh daftarnya misalnya SSO siapa DPS siapa itu sudah cukup karena apa mengetahui CSO SSO kemudian DPA itu utamanya adalah untuk menghubungi mereka ketika terjadi emergensi nah kalau hanya mengetahui namanya apa gunanya kita harus mengetahui kontaknya nomor teleponnya emailnya dan cara menghubunginya tetapi tidak mungkin kita selalu menghafal itu karena itu yang terpenting adalah kita bisa menunjukkan dimana letaknya dan dimana kita bisa mendapatkan itu selanjutnya ketika RPSD inspection ya emergency drill ya emergency drill ataupun tugas-tugas pada saat emergency drill tugas Anda pada saat bensi tugas Anda saat pada saat fire kemudian pada saat oil pollution dan sebagainya pokoknya baca di master list semua selanjutnya different types of fire extinguishers nah ini harus memahami macam-macam pemadam kebakaran jadi pada pada garis besarnya pemadam kebakaran itu mediumnya ataupun bahannya itu ada yang dari air ada yang dari foam dry powder ada dry chemical ada apa namanya karbon deoksid CO2 ada juga halogen nah segilas saya akan berikan penjelasan sedikit bahwa fungsi dari pemadam kebakaran yang berbahan dasar air itu untuk memadam memadamkan kebakaran yang mengandung kayu kertas tekstil kemudian apa namanya barang-barang seperti itu dan ada sedangkan foam itu wood, paper, tekstil kemudian juga bisa digunakan untuk liquid foam itu busa untuk liquid dry powder disini bisa flammable liquid kemudian electrical equipment atau resistri dan juga ada flammable glass itu gas itu bisa pakai dry powder kemudian ada carbon dioxide CO2 itu bisa digunakan untuk flammable liquid seperti minyak kemudian electric equipment dan flammable gas dan begitu juga halogen nah ada pun kelas-kelas kebakaran disini dijelaskan ada memiliki dua ada yang mengikuti ISO dan ada yang mengikuti National Fire Protection Association di Amerika tapi kita ikuti ISO aja karena internasional kelas A itu kebakaran yang melibatkan solid materials seperti organic nature seperti kayu gitu kan kemudian baju itu kertas itu kelas A itu bisa dipandangkan oleh kebanyakan hampir semua medium baik itu CO2 dry powder maupun air sedangkan kelas B itu kebakaran yang melibatkan cairan atau liquefied solid atau apa itu benda keras yang sudah mencair seperti lilin gitu kan kemudian kelas C itu kebakaran yang melibatkan gas dan kelas D yang melibatkan metal nah di National Fire Protection Association ada juga kelas A dan kelas K itu yang melibatkan dengan electric equipment dan juga metal selanjutnya baik ke pertanyaan berikutnya tentang marpol anexis proper garbage disposal and segregation jadi anexis marpol itu pada dasarnya itu garis besarnya ada 6 ya ada 6 anexis 1 itu berisi tentang pollution by oil jadi mengatur tentang polusi karena minyak kemudian anexis 2 mengatur tentang noxious liquid anexis 3 harbor substance by in package seperti kapal container kemudian anexis 4 mengatur polusi yang disebabkan oleh sewage atau kotoran manusia anex 5 tentang sampah dan anex 6 tentang air pollution nah yang paling penting dikatakan oleh Ebi adalah yang dipahami oleh Ebi adalah anex 5 dimana anex 5 ini menangani tentang sampah bagaimana pembuangan sampah yang apa namanya yang benar di kapal jadi sampah yang di kapal itu tidak ada yang boleh dibuang pada umumnya kecuali sampah makanan dan juga karkas dan sisa kargo yang memenuhi kategori tertentu itu yang penting tidak boleh membuang kertas tidak boleh membuang kertas hanya 3 item yang boleh karkas ataupun bangkai bangkai itu pun sebagai kargo kemudian yang kedua sisa kargo atau cleaning agent termasuk di situ dengan perseratan tertentu yang ketiga tentang sampah makanan nah sampah makanan dibuang di luar special area itu yang di yang di luar special area disini bisa 3 nautical miles dari daratan jika sampah makanan tersebut sudah digiling dan bisa melewati celah di bawah 25 mm atau ground garbage food garbage sedangkan bagi sampah-sampah makanan yang tidak digiling itu harus lebih dari 12 nautical miles dari daratan atau baseline ada pun di dalam special area itu harus tetap lebih dari 12 nautical miles walaupun itu makanannya digiling ataupun tidak digiling nah special special area itu disini dijelaskan dalam navtex navtex dalam marpol anex 5 special area itu banyak sekali termasuk seperti disini ada mediterranean sea baltik sea black sea ram sea kemudian north sea ada wider caribbean antartic antartic area itu adalah special area bagi anex 5 ada pun anex 6 itu tentang polusi itu lebih penting bagi oiler ataupun orang mesir karena disitu mengatur tentang penggunaan bahan bakar kita beranjak ke pertanyaan nomor 11 different types of rock splicing jadi ini pada dasarnya menunjukkan bagaimana barangkali tali temari rekan-rekan bisa mengambil referensi ke video saya yang ini jadi Ebi harus mengetahui bagaimana cara mengikat tali takut misalnya tali yang sering dipakai untuk mengikat ke antara messenger lain ke takut yang mudah dibuka misalnya seperti pakai bowline misalnya atau mengikat tali di rearing misalnya menggunakan glove hitch glove hitch itu sudah saya bahas di video yang ini silahkan cek pertanyaan nomor 12 ASM Code apa itu ASM Code ASM Code itu adalah sebuah kode ataupun konvensi internasional yang mengatur sebuah perusahaan harus menciptakan sebuah sistem di mana kapal itu harus dioperasikan secara aman untuk melindungi kru di atas kapal melindungi kapal itu sendiri kemudian melindungi lingkungan dari polusi-polusi yang mungkin ditemukan oleh kapal nah di atas kapal ASM Code itu diaplikasikan dalam sebuah SMS atau safety management system baik yang apa namanya dalam bentuk buku maupun dalam bentuk elektronik format nah SMS ini biasanya terbagi menjadi beberapa misalnya manual ada SMS main manual kemudian ada procedures disitu ada prosedur-prosedur pekerjaan dan juga termasuk tugas-tugas setiap jabatan bagaimana melakukan safety system apa safety procedure untuk suatu pekerjaan hot work permit diatur juga disitu pokoknya safety management system yang merupakan aplikasi dari ASM Code itu harus disajikan di dalam buku maupun elektronik sistem dan harus disimpan di anjungan kemudian pada utamanya di anjungan dan setiap pru itu harus mempelajari itu semua memahami hidup baik yang ke tiga belas disini ada SDSD atau ASPS atau Mars Secure Level biasanya ditanyakan berapa sih level security di kapal itu ada tiga ada level satu level dua level tiga itu level tiga level satu itu biasanya merupakan standar minimum yang rutinitas keseharian dimana keamanan di atas kapal itu harus di maintenance dan satu dijaga seperti normal misalnya jika seorang AB dia berjaga di gangway maka dalam keadaan normal itu minimal pengunjung itu harus diperiksa ID-nya ID yang memiliki foto itu disamakan foto sama orang yang datangnya kemudian identitas dan ditulis di visitor look dan ditanyakan keperluannya apa lalu disitu laporan kepada officer ada tamu ini jika diperbolehkan masuk silahkan masuk itu pada level satu padahal level dua itu sedikit dinaikkan security-nya karena misalnya dicurigai ada bahaya atau ada security incidence yang baru terjadi di era setu ataupun juga ada ada insiden yang baru-baru terjadi di atas kapal dalam hal ini dalam level dua misalnya visitor datang ke kapal menggunakan metal detector kemudian tasnya itu dibuka dan diperiksa apa isinya itu pada level dua sedangkan pada saat level tiga biasanya tidak ada visitor yang diperbolehkan masuk kecuali orang yang terkait dengan security nah pada level tiga itu dikarenakan ada bahaya yang imminent ataupun bahaya yang jelas benar-benar ada misalnya daerah perang ataupun terjadi terorisme tindak-terorisme itu level tiga nah perpindahan dari level satu level dua level tiga ataupun yang menentukan apakah kapal itu level satu level dua atau tiga itu bukan kapten dan juga bukan company security officer bukan ketika kapal di laut yang menentukan level satu level dua level tiga itu adalah negara bendera atau pemerintah negara bendera misalnya kapal korea makanya menentukan level satu level dua atau level tiga bagi kapal itu adalah pemerintahan korea nah pemerintahan korea akan memberitahukan kepada company security officer untuk meningkatkan atau menurunkan level security dari sebuah kapal ada pun di pelabuhan kapal itu harus menyesuaikan dengan level pelabuhan itu sendiri misalnya level pelabuhan kita kapal kapal kita masuk ke suatu pelabuhan yang levelnya level dua maka kita harus ketika sandal mengikuti level dua tersebut ketika pemberangkat kita turunkan lagi begitu juga level tiga lain sebagainya bukan lain sebagainya level tiga doang agak sedikit capek ini udah malam apa lagi ya oke mengenai declaration of security DOS ini juga penting untuk komisar kadang setiap kapal banyak orang kadang ada beberapa kapal yang selalu membuat DOS ketika kapal bankering atau ship to ship sebenarnya ini ada yang perlu ada yang tidak declaration of security itu diperlukan jika misalnya kapal kita beroperasi pada security level yang lebih tinggi daripada pelabuhan atau kita masuk ke suatu pelabuhan di mana pelabuhan tersebut tidak melaksanakan ASM Code misalnya pelabuhan yang di luar contracting government jadi ASPS Code itu ada pemerintahan ataupun negara yang meratifikasi ada yang tidak jika kita masuk ke suatu negara yang tidak melaksanakan ASPS Code kita harus meminta declaration of security atau misalnya kita melakukan ship to ship pada sebuah kapal di mana kapal tersebut tidak melaksanakan ASPS misalnya dia di bawah 500 GT itu memerlukan DOS atau ada agreement misalnya suatu negara negara-negara lain sudah mengadakan agreement harus mengadakan DOS misalnya seperti itu oke yang selanjutnya nomor 14 yang terakhir different cargo slow din macam-macam cargo yang yang dimuat misalnya batu bara kemudian iron ore untuk AB apa sih yang pentingnya tentang cargo load itu harus paham minimal bahaya-bahaya dasarnya misalnya coal itu bahayanya eksplosif kemudian bahaya kebakaran kemudian untuk iron ore misalnya bahaya liquification liquefaction atau misalnya digicargo river cargo itu harus diplug selalu kemudian jika ada alarm harus melakukan opero officer dan sebagainya itulah sekilas tentang 14 item yang akan dipertanyakan melalui interview dalam hal ini oleh beliau ini untuk lolos menjadi seorang heavy di atas kapal video ini sangat panjang tetapi saya harap manfaatnya pun banyak see you next time jika anda meminat untuk mendapatkan pengetahuan tentang semua aturan di atas kapal setelah ini saya akan memberikan itu memberikan sesuatu solusi jitu anda memahami aturan-aturan yang berlaku di atas kapal di laut mohon maaf agak sedikit capek tetapi saya selalu bersemangat karena saya tahu anda pun bersemangat untuk belajar see you next time dukung selalu channel ini hit like and subscribe jika anda belum melakukannya dan saya akan selalu kembali kepada anda dan memberikan yang terbaik see you next time and ciao